Video dua bidan yang bermain aplikasi TikTok sambil mengendong bayi viral di media sosial. Banyak yang mengecam aksi yang dilakukan dua bidan perempuan tersebut. Video TikTok itu dibagakan oleh ibu dari bayi yang digendong dua bidan tersebut. Lewat akun Facebook Bakoelm Pokece, ibu tersebut geram melihat kelakuan dua bidan. Dia juga meminta agar dinas kesehatan dapat menindak tegas dua bidan yang diketahui bekerja di salah satu rumah sakit di Bekasi. Untuk dinas kesehatan kota Bekasi, tolong ditindak lanjuti oknum bidan yang di luar batas ini. Yang mana dengan menggunakan bayi pasien sebagai alat kesenangan dengan menggunakan aplikasi TikTok. Saya sebagai ibu dari dua orang anak melihat pelaku bidan ini sangat tidak bermoral. Susah payah dengan taruhan nyawa bayi ini telahirkan ibunya. Namun dengan mudah oknum bidan ini uwek-wek wajah bayi ini demi kesenangan dan follower untuk tenar. Begitu postingan Bakoelm Pokece di akun medsosnya. Dari video TikTok, terlihat dua bidan itu mengandung bayi sambil berjoget. Salah satu bidan tampak mencubi TV bayi yang kelihatan seperti baru saja lahir. Hingga Rabu 27 Juni 2018, pukul 3 sore, post yang tersebut telah mendapat 4,5 ribu tanggapan dan lebih dari 16 ribu kali dibagikan. Dilansir dari detik.com, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Su Santo, menyayangkan adanya perlaku tak pantas yang dilakukan oleh bidan tersebut. Dia meminta agar masyarakat tidak membuat hal yang dapat berdampak negatif. Jika benar ini dilakukan oleh tenaga kesehatan tentu tidak pas. Kami menyayangkan kepada semua pihak, baik orang tua, tenaga kesehatan, guru, masyarakat agar tak membuat lucu-lucuan yang berdampak negatif bagi bayi atau anak. Lakukan yang terbaik untuk mereka, kata Su Santo. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini pantas dilakukan oleh oknum kesehatan terhadap bayi? Share video ini agar memberi manfaat kepada banyak orang. Terima kasih.